Is toxic relationship something we can avoid in life? What's up y'all? Ketemu lagi sama gue Jaren Lim, your Indonesian Mental Health Advocate. Nah hari ini kita bakal masuk ke episode 3 Tajer alias Tanya Jaren. Jadi setiap bulan gue bakal keluarin 2 episode Tajer Dan gue bakal pilih 10 pertanyaan yang belum pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Jadi make sure kalian nonton dulu semuanya. Kalau memang ada pertanyaan yang belum kejawab, feel free buat nanya di story gue. Alright, kita langsung bahas ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu dari Ahmad.garis bawah Alif. Apakah ada hubungannya atau pengaruh mental health terhadap penyimpangan seksual? Anjay pertanyaan lu bagus banget cuy. Jadi sebenarnya yang namanya penyimpangan seksual itu kalau dalam DSM kelima Atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Yang TR ya, yang text revision Which is adalah buku panduan pedoman psikolog klinis maupun psikiater di seluruh dunia Yang namanya penyimpangan seksual itu istilnya parafilia. Parafilia itu bisa dibagi-bagi jadi 8 ya. Yang ada devoyeurism, exhibitionism, Voteristic Disorder, Terus ada seksual masochism, Terus ada seksual sadism disorder, Pedofilia, suka sama anak-anak, Terus ada fatistic disorder, Kalau lu fatistic apa cuy? Canda. Dan transvestic disorder. Jadi itu kayak, Jadi di dalam DSM sendiri itu ada 8 penyimpangan seksual. Jadi penyimpangan seksual itu adalah gangguan kejiwaan gitu ya. Karena seperti yang udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya, Kalau seseorang dikatakan abnormal kalau dia memenuhi 4 kriteria, Yang disebut 4D, 4D. Divine, Danger, Dysfunction, Distress. Nah, jadi orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual kan Dia mengalami distress dong, Dia mengalami distress kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan secara seksualnya. Say, kita bahas misalnya exhibitionistic disorder, Orang yang gak bisa memenuhi kebutuhan seksual dengan cara dia pamer ala kelamin di publik, Itu dia mengalami distress, Dia mengalami stress yang cukup tinggi gitu ya. Jadi itu dia mengalami distress kan. Divine, of course, Dia itu melenceng dari normanya, Karena kalau di adat peradaban kita saat ini kan ya, Itu sesuatu yang melenceng kan kalau kita, Masa gue tiba-tiba ke mall tuh, Gue buka baju, gue buka celana, Yang lu bakal, itu kan kayaknya gak banget gitu ya. Nah, terus ada yang namanya Danger dan Dysfunction. Dia, Dysfunction secara sosial dia mengalami Dysfunction kan. Jadi dia kemungkinan gak bisa diterima sama lingkungan dia, Akhirnya dia jadi tidak bisa bekerja dan sebagainya gitu ya. Dan Danger juga bisa membahayakan orang lain. Misalnya pedofilia, dia bisa membahayakan anak-anak di bawah umur gitu ya. Jadi para vilai sendiri atau penyimpangan seksual sendiri adalah gangguan kejiwaan. Dan biasanya orang yang mengalami penyimpangan seksual juga memiliki komorbiditas atau gangguan kejiwaan yang muncul bersamaan dengan penyimpangan seksual tersebut. Jadi misalnya orang-orang tersebut tuh lebih cenderung depresi, Lebih cenderung anxious gitu ya, anxiety. Jadi ya, itu ada hubungannya banget. Pertanyaan yang bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Etinditasiagian. Udah 8 bulan konsumsi obat-obat untuk anxiety. Worry jadinya bisa promil. Oke, lu mengkonsumsi obat-obat anxiety tapi lu worry gak bisa hamil gitu ya. Tergantung obat yang lu konsumsi apa, misalnya SSRI seperti seleksa dan sertralin itu sudah di studi oleh banyak banget studi gitu ya. Dan itu terbukti memang aman untuk pregnancy untuk orang-orang atau ibu hamil itu tidak akan mempengaruhi janinnya. Efek sampingnya paling lower birth weight. Jadi saat dilahirkan anak-anaknya memiliki berat badan atau masa tubuh yang lebih rendah. Paling gitu doang, cuma gak ada efek secara fisiologis mempengaruhi anak itu. Tapi kalau obat-obatan seperti benzodiazepine kayak Sanax, kayak Activan, Lorazepam, Diazepam gitu. Dia kan kalau berdasarkan FDA atau Food and Drug seperti Bepom lah kalau di Indonesia. Itu masuknya kelas D obatnya. Kelas D itu berarti memang obat-obat ini itu membahayakan ibu-ibu hamil. Itu bisa menyebabkan kecacatan pada bayinya. Jadi obat-obat benzo ini kurang aman dan tidak dianjurkan. Kecuali memang benefitnya itu outweigh resikonya gitu ya. Kalau memang lu anxiousnya udah terlalu parah sampai tiap hari sampai lu gak bisa function. Itu kan juga membahayakan bayi lu kan jadi. Dan misalnya lu udah gak respon sama SSRI. Jadi kemungkinan dokter lu akan prescribe si benzodiazepine itu untuk PRN. Untuk jika perlu aja. Tapi in general kalau lu udah dikasih tau, udah di prescribe, diresepin obat sama psikiater lu. Dan psikiater lu udah tau lu mau hamil. Gue yakin sih psikiater lu tuh tau dosisnya dan obat-obatan yang tepat buat lu. So don't worry about that. Jadi memang ada pada zaman dulu, sekitar tahun 80-90an tuh memang ada perdebatan gitu ya. Ada research yang menemukan bahwa ibu yang mengkonsumsi SSRI phloxetin atau prozac. Bayinya tuh dilahirkan dengan adanya irama jantungnya itu yang agak tidak teratur gitu. Dan sejak saat itu orang-orang jadi takut mengkonsumsi SSRI saat hamil. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian banyak banget studi yang tidak bisa mereplikasi itu. Jadi studi-studi lain itu tidak bisa membuktikan bahwa studi tersebut benar. Dan studi-studi lainnya justru mereka menemukan kalau ibu yang punya anxiety dan dia tidak mengkonsumsi phloxetin, anak-anaknya cenderung menunjukkan sikap anxious juga, sikap cemas. Tapi para ibu hamil yang mengkonsumsi phloxetin, anak-anak yang dilahirkan itu tidak menunjukkan kecemasan. Jadi sampai saat ini sebenarnya belum ada evidence yang solid, belum ada bukti yang solid kalau SSRI itu membahayakan saat ibu hamil gitu ya. Jadi in general sebenarnya aman secara scientific. Valid banget, lu merasa cemas dan itu pertanyaan bagus. Jadi tetep aja ini bukan anjuran medis. Kalau misalnya lu ketemu sama psikiater lu, jangan lupa aja kasih tau kalau lu mau promil, lu mau hamil. Dan psikiater lu pasti tau dosis dan obat-obatan yang tepat untuk lu dan mengerti kalau lu mau hamil itu obat yang tepat apa. Gejap! Kita langsung ke pertanyaan nomor tiga dari Valdi van... Oh, Valdi! Valdi itu temen gua yang menurut gua paling pinter. Dia lulusan UI, dokteran. Dan dia pas SMA, dia juara Olimpiade Biologi Internasional Medal Imas. Jadi lu nanya ke gua, gak salah. Jadi pertanyaannya adalah, Oh pake Inggris lagi, anjay. Does having neurotic personality trait predispose someone to mental disorder? Wow, anjay. Pertanyaan lu keren banget. Jadi gini, gue jelasin dulu apa itu neurotic personality trait. Berdasarkan Big Five Theory of Personality. Jadi teori-teori yang paling umum di psikologi itu namanya Big Five Personality Theory. Teori ini tuh berbunyi bahwa ada lima traits atau lima sifat personality seseorang gitu ya. Namanya singkatannya Ocean. Ocean seperti samudera gitu ya. O nya itu openness. C nya itu conscientiousness. A nya adalah extraversion. A nya itu agreeableness. Dan yang terakhir, N nya itu neuroticism. Gitu ya. Atau neuroticism. Gue gak tau bagaimana panggungannya. Whatever. Jadi neuroticism itu sebenarnya adalah... Itu kan ada spektrum kan. Neuroticism itu spektrum. Orang-orang yang punya neuroticism yang tinggi. Artinya orang-orang itu cenderung lebih rentan terhadap depresi. Terhadap kecemasan. Orang-orang itu lebih gampang marah gitu ya. Orang-orang tertentu justru yang mempunyai neuroticism yang rendah. Artinya mereka tidak punya traits itu. Gak punya sifat-sifat seperti itu. Tapi pertanyaan lu kan adalah apakah personality itu. Neurotic personality itu mempengaruhi ke mental health seseorang kan. Pernah gak sih pertanyaannya. Gue lupa pertanyaan. Oh iya. Itu adalah bisa mempredispose orang terhadap mental disorder atau enggak kan. Nah. Sebenarnya menurut gue jawabannya adalah asosiatif. Bukan kaosiatif. Wah maksudnya tuh apa. Jadi gini. Orang-orang itu mempunyai personality. Termasuk neurotic personality. Itu karena adanya landasan biologis. Teori ini namanya Cloninger's model of personality gitu ya. Salah satu teori dari si Cloninger ini adalah harm avoidance gitu ya. Jadi orang-orang yang punya neuroticism yang tinggi. Itu biasanya mereka misalnya mempunyai gen atau DNA. Yang memproduksi serotonin atau suatu bahan kimia di otak kita yang meregulasi mood. Itu tidak stabil. Biasanya karena terlalu rendah gitu ya. Jadi karena terlalu rendah orang itu menunjukkan personality neuroticism. Jadi bukan karena dia punya personality neurotic dia jadi punya serotonin yang rendah. Dan serotonin yang rendah itu juga sangat tinggi asosiasinya sama kecemasan, sama depresi. Jadi makanya orang-orang depresi, orang-orang kecemas itu rata-rata makan obatnya kan SSRI gitu kan. Atau selected serotonin re-attack inhibitor. Which is fungsinya untuk meningkatkan serotonin di otak mereka. Jadi jawabannya adalah bukannya si personality itu yang mempengaruhi atau menyebabkan si muncul mental disorder. Tapi landasan biologisnya ini yang namanya si Cloninger's Model itu yang mempengaruhi adanya misalnya neurotic personality. Dan juga adanya internalizing disorder seperti depresi ataupun anxiety dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan ini membuat gue cukup anxious by the way. Karena susah untuk dijelaskan dalam waktu yang sangat pendek. But what do you expect from Baldi fans? Good job, Aldi. I miss you. Pertanyaan keempat actually. Ini adalah pertanyaan dari fun.im123. Gimana sih caranya supaya bisa mendengarkan pesan di setiap emosi yang kita rasakan? Honestly, setiap aku merasa senang atau sedih semuanya terasa serta-merta aja gitu. Gimana cara supaya lebih peka dalam mengidentifikasi setiap emosi yang kita rasakan? Wow, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi yang lu rasakan itu namanya adalah emotional numbing atau emotional blunting gitu ya. Nah, emotional blunting itu banyak banget penyebabnya. Yang paling umum itu namanya empathy atau apati. Empati kan artinya lu bisa merasakan atau mengerti apa yang orang lain rasakan. Kalau apati itu artinya lu sebaliknya, itu lu gak bisa. Nah, apati atau empathy due to medication, SSRI medication. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena konsumsi misalnya ya, ini SSRI. SSRI itu kan meningkatkan serotonin. Itu biasa untuk orang-orang depresi dan orang-orang anxiety gitu kan, kecemasan. Dan orang-orang yang anxious dan depresi itu cenderung punya sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Jadi kayak ada sedikit trigger, mereka langsung moodnya ancur gitu kan. Makanya kalau setelah dikasih obat SSRI, mereka justru jadi tidak terlalu sensitif terhadap trigger-trigger di lingkungan mereka gitu kan. Itu efeknya. Tapi orang-orang tertentu misalnya mengkonsumsi SSRI dengan dosis yang agak terlalu tinggi. Atau misalnya obat SSRI yang dia pilih itu gak cocok gitu. Itu bisa menyebabkan emotional numbness-nya itu terlalu tinggi. Jadi sensitivitasnya ditumpulkan, yes. Tapi terlalu tumpul sampai orang itu juga jadi stress gitu. Jadi gak bisa merasakan emosi yang dirasakan. Kalau memang itu yang dirasakan, caranya adalah dengan konsultasi ke psikiater. Lu kasih tau kalau lu tuh mengalami yang namanya emotional blunting due to SSRI gitu ya misalnya. Kemungkinannya loh ya. Dan kalau secara psikoterapi penting banget ada yang namanya emotion regulation skill. Terutama karena gua adalah seorang praktisi DBT atau Dialectual Behavioral Therapy. Dalam modul emotion regulation tuh lu ada modul dimana lu belajar menamai emosi. Jadi yang namanya emosi itu gak cuma marah, gak cuma cinta, gak cuma senang gitu ya. Tapi senang sendiri tuh kan bisa dipecah lagi. What do you feel right now? Joy? Happy? Triumphen? Banyak banget sebenernya senangannya tuh banyak kan. Nah jadi salah satu task, behavioral task yang biasa dikasih ke klien adalah saat mereka merasakan suatu emosi, catat itu emosinya. Dan setelah mereka latihan secara persisten beberapa minggu, maka otomatis mereka akan lebih bisa mindful dengan emosi mereka. Dan inget ya, saat lu mengalami sebuah emosi, emosi lu tuh semuanya valid. Jadi enggak, jadi jangan lu tolak, terima emosi itu. Mau emosi itu emosi sedih, mau emosi itu marah, gak ada emosi yang salah. Lu boleh sedih kok. Jadi saat walaupun lu merasa serta-merta, emosi lu tuh serta-merta, inget bahwa serta-merta itu juga adalah sebuah emosi. So be mindful about that, terima perasaan serta-merta itu. Gitu, itu tips dari gua dua ya. Intervensi psikiatris dan psikologis. Jangan lupa konsultasikan ke mereka. Karena ini cuma perkiraan gua loh ya. Gua gak, gua bukan dokter lu gitu. Ini cuma dari sudut pandang keilmuan, kenapa orang bisa mengalami emosional blunting. Gitu. Alright. Pertanyaan kelima dari Natasha Christie, anak gua. Alright, ini pertanyaan juga dalam bahasa Inggris. Padahal dia orang area suruh kuyo gitu. Is toxic relationship something we can avoid in life? Oke, pertanyaan ini yes and no jawabannya. Jadi how do you operationally define avoid gitu? Apa yang lu maksud dengan avoid? Kalau avoid dalam arti lu tidak menemukan toxic relationship sama sekali dalam hidup lu, menurut gua tuh gak mungkin. Tapi kalau avoid dalam arti lu bisa memanage hubungan toxic, lu bisa tahu cara gimana lu menempatkan diri lu saat ada dalam hubungan toxic, itu sangat mungkin. Sebagai contoh, kalau lu berada dalam satu hubungan, lalu misalnya cowoknya itu manipulatif ya cuma memakai lu buat FWB gitu. Lu tahu bagaimana lu menempatkan diri lu. Jadi lu harus... Kalau misalnya cowok lu manipulatif dan memakai lu buat FWB doang, itu kan banyak terjadi kan. Lu tahu lah itu banyak terjadi apalagi di Amerika. Nah itu caranya adalah dengan call them out. Lu beritahu apa yang tindakan mana sih yang manipulatif dari mereka yang lu tidak setujui gitu. Yang sebenarnya bersifat toxic ke kehidupan lu gitu. Jadi itu definisi kedua dari avoid. Kalau yang lu maksud avoid adalah yang kedua, sangat mungkin gitu ya. So it's really good question too. Good job Natasha. Anjay gua diomelin loh. Nyolot banget anjay, akhirnya loh ya sekian lama. Aku tunggu orang lu aja gak bayar gua. Kalau lu bayar gua, gua langsung bikinin kontennya. Just kidding.